Bima Sakti terapkan sistem promosi degradasi di TC Timnas U17 Indonesia untuk Piala Dunia U17 2023. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, mengaku bakal menerapkan sistem promosi dan degradasi dalam pemusatan latihan untuk Piala Dunia U17 2023. Bima Sakti telah memulai seleksi Timnas U17 Indonesia untuk mencari pemain-pemain terbaik tanah air. Seleksi dimulai dari program Garuda Selek yang tengah berlangsung di Stadion Madya, Senayan, Jakarta, pada 5-7 Juli 2023. Seleksi ini dilakukan untuk mencari pemain terbaik di tanah air buat tampil di Piala Dunia U17 2023. Saat ini seleksi masih diikuti oleh 132 pemain pada program Garuda Selek. Namun, seleksi ini tak hanya dilakukan pada pemain Garuda Selek. Mantan pemain Timnas Indonesia itu mengaku akan melakukan seleksi juga di 9 kota sesuai dengan rencana PSSI. Pelatih berusia 46 tahun itu juga mengatakan bahwa dia akan segera menjalankan TC. Bima membeberkan bahwa TC Timnas U17 Indonesia bakal dimulai pada tanggal 10 Juli tahun 2023. Bima mengaku bahwa sebagian besar anggota skuad Garuda Asia bakal mengandalkan pemain yang sebelumnya ikut membela tim di Piala AFFU 16 2022. Pemain-pemain tersebut sukses mengantar Timnas U16 Indonesia menjadi juara Piala AFFU 16 2022. Meski begitu, Bima menegaskan tak menutup kemungkinan tetap ada promosi dan degradasi dalam pencarian pemain terbaik itu. Pasalnya, untuk mencari pemain terbaik ini, seleksi dilakukan di berbagai tempat. Dengan begitu tak menutup kemungkinan akan ada pemain-pemain baru berkualitas yang bisa menjadi bagian dari Timnas U17 Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!